Hai Oke selamat datang di channel saya kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengganti oli mesin dan filter oli Honda CR-V 2400 CC dan 2014 alat yang digunakan yaitu kunci besok ukuran 17 dan SST filter oli mobil ini sudah menggunakan cover body seluruhnya tapi tadi ketika kita memasang CV join untuk pengelemannya kan cover terlepas disitu udah lepas nah nanti kalau mau hanya ganti oli mesin saja sama filter oli cukup hanya melepas ini baut ini ya plus ya 1234 ini dibawahnya vertala itu terlepas mari kita langsung saja buka oli mesinnya ya untuk baut tabnya berada di sini ya ini ini kurang 17 nah ini pinggirnya baut filter oli mari kita lepas saja kendorkan dulu menggunakan kucisok nah terlalu kendorkan persiapkan penampan oli relik ada ringnya juga satu kita tiriskan oli mesinnya oke setelah oli sudah hampir habis kita lepas filter olinya setelah itu setelah itu kita lepas menggunakan stok setelah itu kita lepas peranan menggunakan tangan gosong oke setelah filter oli terlepas kita bersihkan rumah filter olinya dan kita pasang filter olinya setelah itu rumah filter olinya dibersihkan hingga bersih kita 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 rumasi dulu filter olinya bagian sil sama dratnya nah setelah itu kita pasang filter olinya dengan menggunakan tangan kosong dan dikencangkan dengan lat majun kita rasakan kita rasakan hingga drat sempurna tidak selek ini nah setelah itu kita kencangan dengan menggunakan bantuan lab kunci shock nah setelah itu kita kencangkan baut tabnya oke tadi sudah kepasang baut tapolinnya menggunakan tangan kosong setelah itu kita kencangan menggunakan gunji shock satu kali set saja oke sudah kita isikan oli mesinnya kita isikan oli mesinnya aduh kita isi 4 liter dulu karena ini penggandian dengan filter oli berarti sekitar 4,5 liter kita isikan untuk menggunakan komentar kita bisa haris sehingga ada yang kita terkini kita isikan kita kita tarik stick olinya dulu lalu bersihkan dengan pisau kita masukkan lagi kebalik kebaliknya tarik lagi ini ketinggiannya sudah pas malah ini yaitu kita masukkan lagi oke kita tutup tadi simpati terdulu kita starter barangkali ada yang masuk ke filter oli kalau nanti ditarik lagi berkurang berarti kita tambahkan setengah liter oke kita tarik kembali stick olinya lalu kita bersihkan dan masukkan lagi kita tarik kembali kita tarik kembali terlihat kurang ya seperti olinya sudah masuk ke filter oli kita tambahkan setengah liter kita tarik kita tarik kita tarik kita tarik oke oke begitulah cara penggantian oli mesin pada unit CRV 2400 cc untuk oli menggunakan 10W40 SN full sintetis untuk penggantian sekitar 5000 km nantinya oke sekian dari saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih